Beberapa minggu jelang hari raya Idul Adaha 1445 Hijriah sebagian peternak kambing mulai kebanjiran orderan. Seperti yang dirasakan oleh salah satu kelompok tani ternak yang berada di kecematan Lubut Skaping, Kabupaten Pasaman. Meski lebaran masih jauh, ia sudah mendapatkan puluhan pesanan kambing dan akan digunakan sebagai hewan korban pada hari raya Idul Adaha nanti. Pesanan ini pun datang dari berbagai daerah di kebupaten tersebut seperti Panti, Rau, dan Lubut Skaping sendiri. Sementara itu kambing kacang adalah jenis yang paling banyak dipesan oleh masyarakat. Hal ini lantaran harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan jenis kambing lainnya. Selain memperjual belikan kambing, peternakan yang dikelola dalam bentuk kelompok tani dan di bawah binaan kapolres pasaman ini juga memanfaatkan kotoran hewan tersebut sebagai pupuk untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini juga memiliki nilai ekonomis lantaran kotoran yang telah diolah menjadi pupuk tersebut juga diperjual belikan. Ini sudah mulai mesan-mesan, sudah itu kita terima panjar, ya baru kita, istilahnya, kita persiapkan. Dan itu kita jamin kambing-kambing yang sudah terpanjar itu tidak akan ketukar. Seandainya pun itu mati, ya itu akan kita ganti. Jenis apa yang paling banyak dipesan? Kalau untuk kita pasaman, banyak jenis kacang. Setelahnya jenis kacang itu kan harganya agak menengah, menengah ke bawah. Jenis kacang itu kampung, Bang ya? Jenis kampung, jenis kampung. Kotoran dari kambing ini juga diolah, itu seperti apa, Bang? Kita-kita olah. Kotorannya itu sudah terpisah dari kandang, lainnya yang kering itu sudah terpisah, pipisnya terpisah. Jadi kalau yang pipisnya itu ada juga itu yang di, istilahnya yang membutuhkan untuk sayuran. Memang ya banyak yang membutuhkan. Kohe yang kering itu biasanya kita giling, kita campur, semua untuk pupuk. Itu kita jual atau seperti apa, Bang? Kita jual, kita jual per karung. Kalau yang pipis, ya yang air seninya itu, kita jual per liter. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV. Terima kasih. Terima kasih.